Pemirsa Bupati dan Wakil Bupati Jember melakukan kunjungan ke pabrik pakan ikan di desa Keratan Kencong. Dalam kegiatan tersebut, Bupati mengaku berencana akan membuat program kampung ikan dengan 1.500 kolam untuk membantu perekonomian warga. Dengan didampingi oleh dinas perikanan, musbika, dan pemerintah desa setempat, Bupati Jember Haji Hendisi Suwanto dan Wakil Bupati Gus Virjon meninjau langsung proses pembuatan pakan ikan di dusun Muneng, desa Keratan, Kecamatan Kencong. Bupati mencanang 1.500 kampung ikan dan ada 300.000 orang miskin yang perlu dibantu. Dan ini ternyata sudah berdiri tahun 2012, di mana Jember sendiri belum memaksimalkan, belum pemerintah Kabupaten Jember belum, dan kami datang sama Bapak Wabuk, tujuannya memang satu, bagaimana ini, apa yang dimiliki yang punya pengalaman Mas Harif, dan pengalaman itu bukan hanya sekedar pengalaman, tapi langsung menghasilkan dari hulu sampai hilir, Mas Harif sudah melakukan di sini, artinya dari hulu membuat, memproduksi sampai marketingnya menjual sudah ada. Dan ini merupakan pasar yang apa, merupakan peluang yang sangat hebat. Dan ini kami akan teruskan kepada masyarakat, Pemkap akan turun, support ini, dan kami akan melakukan pilot proyek uji coba, uji coba, dan tidak terlalu lama, mungkin sekitar 6 bulan, setelah itu kami implementasikan ke masyarakat. Hal senada disampaikan oleh Arief Sugihartani, jurnalis senior yang sekarang menjadi Direktur CC Timur Fit Mill, yang memproduksi pakan ikan apung sejak tahun 2012, di bawah binaan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau atau BPP-BAP di Jepara. Sebagai pilot proyek kampung ikan, sudah ada 100 rumah warga yang dibina untuk mempunyai kolam ikan air tawar di Desa Keting, Kecamatan Kencong. Hasil panen ikan tersebut dipasarkan sampai ke luar Jawa, yaitu Kalimantan. Program budidaya tersebut merupakan murni swadaya masyarakat tanpa bantuan dari manapun. Jadi kalau kita pilot proyek itu ada di Desa Keting, Kecamatan Jombang, jadi kita ada namanya kampung ikan, jadi konsepnya adalah satu rumah, satu kolam. Dan ini adalah program non-bantuan, jadi memang tidak ada bantuan dari manapun, ini murni swadaya masyarakat, didorong oleh BRI Cabang Jember ya, untuk realisasinya. Dan Alhamdulillah rencananya akan kita kembangkan ke desa-desa dan Kecamatan yang lain di Kabupaten Jember. Pak, sementara ini sudah ada berapa rumah Pak yang sudah dibayar? Kita 100. Iya, hari ini sudah 100. Target kita akan seluruhnya kalau bisa. Dari Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan.